Hey, what's up guys? Balik lagi bareng saya, Rizky, di channel Indoesu. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya mau bahas lagi topik yang lagi rame banget diperbincangkan. Siapa lagi kalau bukan si Raja TikTok, Kabilem. Ngomongin si abang yang satu ini, emang nggak ada habisnya, guys. Buat kamu yang masih belum tahu siapa Kabilem ini, tonton ya video sebelumnya. Tapi, kalau kamu masih belum nonton video sebelumnya, Nih, saya kasih sedikit bocoran aja ya. Nah, jadi si Kabilem ini adalah selet TikTok yang memiliki followers lebih dari 100 juta, guys. Saat ini tuh si abang Kabilem ini sangat fenomenal banget. Yang unik dan menarik dari konten si abang Kabilem ini, dia tuh nggak pernah kayak joget-joget, nyanyi-nyanyi, dan dia tuh nggak pernah ngomong sepatah katapun. Dan dengan penampilan yang apa adanya, itu membuat dia terkenal seantero jagat. Di balik suksesnya si abang Kabilem ini, kalian pasti bakal tercengang denger kisahnya ini. Inilah kisah tragis si abang Kabilem yang jarang banget orang ketahui. Pria yang tinggal di Italia ini, ternyata nggak diakui sebagai warga negara Italia, loh, guys. Hal ini dikarenakan orang tua Kabilem sendiri adalah imigran dari Senegal. Memang sih nggak mudah untuk mendapatkan kewarga negaraan Italia. Kisah tragis berikutnya, pada Mei 2020, di awal pandemi di Italia, Kabilem dipecat dari pekerjaannya karena pandemi, guys. Kabilem dipecat dari pekerjaannya sebagai buru pabrik, loh, guys. Dia kemudian kembali tinggal bersama orang tuanya di sebuah apartemen yang sederhana dan kembali menjadi pengangguran. Bagi si abang Kabilem ini, kisah hidup yang tragis ini mungkin nggak bakal pernah bisa dia lupain. Itulah fakta tragis dari seorang raja TikTok di dunia, yaitu Kabilem. Semoga kalian semua dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kisah si raja TikTok dunia Kabilem ini, guys. Oke, guys. Segitu dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe channel IndoIshu dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa di-share juga, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.